Selamat pagi buat semuanya Kali ini saya mau bercerita Tentang Cara Apa namanya Suka lupa ya Mau ngomong Cara investasi ya Investasi saham dan kripto Di nanovest Nah buat yang Belum punya aplikasinya Silahkan daftar dulu Lewat link yang ada di Deskripsi di bawah video ya Jadi Sebenarnya Untuk investasinya sih mudah Ini Tinggal Klik aja Aset kripto Atau saham gitu lalu tinggal Tinggal pilih gitu ya Mana yang mau Di investasikan Gitu ya Jadi Investasi disini Sangat ringan ya Bisa mulai dari 5.000 rupiah Kita bisa investasi di Nanovest gitu ya Nah Buat yang sudah punya Aplikasinya tinggal buka aja Nanovest Seperti ini aplikasinya ya Simbolnya huruf N Kita klik aja Kita klik aja gitu ya Buat yang belum punya Silahkan daftar dulu Lewat link yang ada di deskripsi Lalu download aplikasinya Dan buka seperti ini ya Gitu ya Nah untuk cara depositnya Ada di video saya sebelumnya ya Atau saya taruh di deskripsi linknya ya Jadi Saya sudah Deposit cuma 10.000 ya Deposit 10.000 goceng-goceng ya Yang satu dari Sopi Yang satu Lewat Dana gitu ya Nah ini Untuk yang belum Melakukan KYC Silahkan lakukan KYC Nanti akan Dapat bonus 30.000 ya Dan 30.000 ini bisa Buat Investasi gitu ya Nah kalau Kalau punya dana ya Kita tambahin dari dana kita gitu Supaya lebih banyak gitu ya Langsung saja Untuk depositnya Untuk depositnya Untuk investasinya Cara investasinya Tinggal kita klik Nah ceritanya ini Mau investasi saham gitu ya Kalau untuk investasi saham Kita klik saham Ini di saham 0 ya Terus ini di aset Crypto ada 5.000 Nah saya sudah pernah Apa namanya Investasi sebesar 5.000 rupiah Ya gitu ya Dan 5.000 rupiah Sekarang sudah Sudah jadi 5.000 lebih Ini saya di Apa namanya 5.830 Lumayan nih Kalau Coba ini cuma 5.000 Coba kalau gede Misalnya 10 juta Misalnya Waduh ini Sudah gede banget Ini Cuma 5.000 rupiah Jadi 5.800 Ini dari Saya Investasi di Shiba Inu Nah Saya mau contohkan dulu Di investasi saham Ya gitu ya Untuk investasi saham Kita klik saham Nih ya Di atas itu ya Ada tulisan saham Ada Aset kripto Kita klik aja Yang saham Gitu ya Nah Untuk Apa namanya Investasi saham Itu Kita bisa pilih Mana yang kita pilih Gitu ya Pilih kita Di saham Apa nih Bisa Saham Apple Atau Amazon Amazon itu Simbolnya A Terus Saham Tesla Simbolnya T Itu ada T Ada saham Google Nah Tinggal klik-klik aja Salah satu Atau Pilih yang mana Gitu ya Misalnya ini Misalnya Amazon Gitu Misalnya ya Kalau mau beli Ya kita tinggal Klik Buy Klik buy Gitu Tapi saya Belum mau beli Amazon ya Belum mau beli Saham Amazon Saya mau beli Saham Facebook MetaFest MetaFest Facebook ya Nah untuk Mencari Saham-saham Kita bisa Klik Saham apa aja Yang Yang tercantum Di list ini Gitu ya Di NanoFest ini Kita Klik Explore Lebih lanjut Nah gitu ya Nah ini kan Banyak ya Ada Bit Ada Tesla Ada JD Gitu ya Nah Saya Mau Yang Facebook MetaFest Ada Di sini nih Di Big Tech Biggest Apalah Bacaannya itu ya Nah disini Big Tech Biggest Ada Apa itu ya ABNB Saya Mau MetaFest Nah ini MetaFest Facebook Kita klik aja MetaFest Facebook Disini Nah ini Lagi Turun ya Nah Kalau lagi turun Kita Kesempatan kita Untuk Apa namanya Untuk beli Gitu ya Nah kita Klik aja Buy Gitu ya Tulisannya Buy Kita klik aja Buy Gitu ya Terus Beli Saham RP Nol Kita klik aja Angka nolnya Gitu ya Kita klik Angka nolnya Lalu kita Masukkan Masukkan Apa namanya Nilainya Mau Investasi Berapa Minimal 5.000 ya Nah Disini Saya Mau Coba 10.000 ya Kita Masukkan Angka 10.000 Atau Berapa ya Saya Punya 35 Ya Berarti 20 deh Nanti Yang Eh 15 Nanti Yang 20 Mau Buat Beli Siba Inu Aja Gitu ya Jadi Saya Mau 15.000 Aja Nah Saya Beli Saham Meta Facebook 15.000 Kita klik Beli Nah Seperti Ini Kita klik Beli Udah 15.000 Disini Ada Pilihan Angkanya Udah Ya Tapi Kita Udah Klik Apa Namanya Udah Masukkan Manual Aja Gitu Ya Kita Klik Beli Proses Meta Facebook 15.000 Nah Terus Ini Perkiraan Jumlah Saham 0 0 0 0 0 0 0 Sekian lah Nggak Ngerti Itu ya Pokoknya Beli Aja 15.000 Perkiraan 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 Harga Saham 4 Sekian 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 Biaya Platform Gratis Biaya Reguler 0 Total 15.000 Kita Klik Konfirmasi Nah Setelah Konfirmasi Lalu Kita Masukkan PIN PIN Nano Nanofest Ini Jadi Sebelumnya Kita Harus Bikin PIN Nano Vest Atau Kalau Belum Bikin Biasanya Otomatis Suruh Bikin Dulu Jadi Kita Bikin PIN Nano Vest Ini PIN PIN Transaksi Jadi Setiap Transaksi Kita Harus Masukkan PIN Dulu Jadi Kita Masukkan PIN Masukkan PIN Di Proses Kamu Sudah Order Untuk Beli 15.000 Meta Facebook Lihat Detail Kita Klik Selesai Aja Atau Lihat Dulu Detailnya Kita Klik Selesai Aja Nanti Juga Ada Apa Namanya Historinya Kita Klik Selesai Terus Coba Kita Ke Beranda Coba Seperti Apa Nah Ini Sahap Nah Karena Ini Nunggu Buka Dulu Ya Gitu Untuk Saham Enggak Enggak Langsung Kalau Di Kalau Di Aset Crypto Itu Langsung Ya Gitu Ya Jadi Kalau Untuk Di Saham Proses Dulu Gitu Yang Enggak Langsung Muncul Di Apa Namanya Di Beranda Gitu Ya Lalu Kita Mau Investasi Lagi Di Aset Crypto Kita Klik Crypto Nah Ini Tinggal 25 Eh 25 Saldo Wallet Tinggal 20 Gitu Ya Tadi Sudah Ambil Dari 35 Ambil 15 Ya Jadi Tinggal 20 Ya 20 Ya Kita Akan Belikan Belikan Aset Crypto 20 Ribu Nah Kita Mau Beli Shiba Inu SHIB Mana Cari Dulu Shiba Inu Atau Kita Klik Pencarian Aja Disini Biar Cepat Ya SHIB Nah Ini Dia Shiba Inu Kita Klik Waduh Lagi Turun Ya Ini Lagi Turun 0 K O Naik 0 50 0 50 Kemarin Pas Waktu Saya Beli 0 0 40 Kalau Enggak Salah Ya Kita Klik Klik Buy Untuk Pembeli Ya Klik Buy Tulisannya Buy Gitu Ya Nah Kita Klik Angka 0 Untuk Memasukkan Angka Gitu Ya Karena Dipilihannya Ada 50.000 100.000 Nah Saya Enggak Punya Saldo 50.000 Jadi Kita Klik Angka 0 Aja Terus Kita Masukkan Manual Yaitu Saya Punya Saldo 20.000 Jadi Saya Mau Beli 20.000 Nah Setelah 20.000 Lalu Kita Klik Beli 20.000 Beli Crypto Ya Kita Klik Beli 20.000 Kita Klik Konfirmasi Nah Seperti Ini Biasa Ini Masukkan Pin Lagi Pin Nano Face Ya Kita Klik Ini Pin Transaksi Jadi Setiap Transaksi Kita Harus Masukkan Nomor Pin Gitu Ya Di Proses Selamat Pembelian Crypto Kamu Berhasil Wah Berhasil Pembelian Crypto Banyak Waduh Dapat Banyak Sibaino Kamu Berhasil Membeli 39.000 Dapat 39.000 Sekian 39.865 Koin Waduh Lumayan Sini Kita Klik Selesai Nah Coba Kita Lihat Di Jadi 25.000 Saldo Wallet Tinggal 87 Rupiah Nah Begitu Ya Untuk Cara Apa Namanya Beli Saham Atau Investasi Saham Dan Investasi Aset Crypto Gampang Sebenarnya Jadi Silahkan Pilih Pilih Yang Mana Yang Anda Pilih Jadi Jangan Cuma Ikuti Saya Contoh Dari Saya Karena Resiko Itu Ada Di Masing Masing Gitu Ya Jadi Ini Bukan Saran Gitu Tapi Ini Hanya Contoh Gitu Ya Contoh Investasi Saham Dan Crypto Di Nano Fes Gitu Tapi Lumayan Sih Kemarin Saya Beli Siba Inu 5.000 Sudah Hampir Jadi 6.000 Gitu Ya Nah Apalagi Jangka Panjang Atau Kita Investasinya Banyak Gitu Ya Mungkin Keuntungannya Juga Akan Lebih Banyak Gitu Ya Sebenarnya Jumlah Saham Di Nano Fes Ini Banyak Banyak Gitu Ya Jadi Pilih Pilih Aja Yang Yang Mana Apa Piling Kita Yang Bakalan Untung Banyak Dimana Nah Silahkan Reset Sendiri Gitu Ya Kira Kira Sahap Mana Yang Bakal Menguntungkan Gitu Ya Nah Ini Saya Hanya Mencontohkan Disini Ya Mencontohkan Beli Meta Facebook Sama Aset Crypto Yaitu Shiba Shiba Inu Gitu Ya Jadi Saya Rasa Cukup Sekian Aja Dulu Untuk Cara Apa Namanya Investasi Saham Dan Investasi Crypto Nanti Kalau Ada Kabar Kabar Dari Nano Fes Akan Saya Upload Lagi Di Youtube Dengan Judul Yang Lain Gitu Ya Untuk Investasinya Saya Rasa Cukup Sekian Dulu Dan Terima Kasih